Kita blokin dulu, tapi kita masuknya Waktu mukul Ini yang kita, begitu dia mundur Kita kejar aja pak, langsung Dari sini, pak, langsung mundur Jadi ada lawan yang mau nyerang Begitu dia gerak, kita langsung dahului Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Bertemu kembali dengan Kenyul Channel, channel yang membahas tentang Latihan karate secara online Seperti janji saya yang kemarin Setelah kita bahas Apa, materi Gyakusuki yang cocok Buat pemula, sekarang Saya akan bahas Macam-macam Gyakusuki Macam-macam Gyakusuki, ternyata kalau di Bedah itu buahnya Jadi Karakter-karakter Gyakusuki itu Nanti, gak tau ada berapa Nanti kita coba telusuri satu persatu Saya ingatkan lagi Barangkali ada yang ingin belajar karate Sendiri dari rumah Bisa langsung Gabung di Karolin Dojo Buruan gabung Di sana buahnya Apa yang bisa kalian Lakukan untuk berlatih karate Sendiri dari rumah Bisa diakses Nanti kita kasihkan link Bagi yang sudah daftar Kemarin baru ada beberapa yang daftar Alhamdulillah sudah mulai respon Bisa langsung latihan Oke, untuk materi Macam-macam Gyakusuki Kita coba satu persatu ya Dari yang pertama Gyakusuki yang sering Digunakan Kalau dari samping Dari sini Ini kita hadap ke sini ya Ini Gyakusuki yang memang Khusus buat Mendahului Jadi ada Orang yang Ada lawan yang mau nyerang Jadi ada lawan yang mau nyerang Begitu dia gerak Kita langsung dahului Jadi langsung Masuk Jadi Kaki kita Gak perlu Bergeser ke depan Jadi memang benar-benar Di tempat Kita mendahului lawan Itu yang pertama Yang kedua sama Tetapi Jangkauannya yang agak Agak melebar Agak menjauh Jadi Tadi yang satu Di depan Dengan posisi ini tetap di sini Yang kedua Ini pakai Geser Dari sini Begitu jauh Nah Ini Ikut Ini digunakan Kalau Ramanya nggak seberapa Jangkauannya mundur Jadi yang kedua Pang Ini Bergeser Kembali lagi Pasti harus Mundur Karena ini di Begitu nyerang Jangan sampai Pang Berhenti Jangan sampai berhenti Dari-dari sini Pang Langsung mundur lagi Pang Mundur lagi Ya Jadi yang pertama tadi di tempat Untuk mendahuli Yang kedua ini untuk nyerang Tapi jangkauannya Ya setengah-setengah ya Bukan Lawannya mundur Untuk yang ketiga Kalau lawannya mundur Jadi kalau Kita jangkau ini Nggak mungkin Jangkau ini Lawannya mundur Kita pakai yang Giyaku Suki yang nomor tiga Kalau lawannya mundur jauh Jadi kita harus Nyerangnya Nggak perlu pakai langkah Wah Keburu dia Lari Ya Jadi katanya Kita pakai Teori yang ketiga Giyaku Suki jenis ketiga Begitu dia mundur Kita kejar aja Pak Langsung Hajar Jadi Giyaku Suki yang Pernah saya sampaikan Di kemarin itu Begitu ada serangan Wah Kita Giyaku Suki awal Ternyata mundur Lawannya Wah Wah Belum ada nilai Mundur Kita bisa hajar Dengan Giyaku Suki yang model tiga Jadi Pertama Wah Mundur Hajar langsung Pak Ya Jadi Sebelum dia jauh Kita hajar dengan Pukulan Giyaku Suki yang jenis ketiga Jadi yang pertama Yang untuk ngedrop Yang untuk mendahului Yang kedua Ya untuk nyerang-nyerang ringan Ya Yang ketiga Ini kalau Ya barusan tadi Yang ketiga Diajar Orangnya mundur jauh Kita hajar lagi pakai Giyaku Suki yang jenis ketiga Karena sudah Pasti jauh orangnya Jadi pasti Karena lawan kita sudah Jauh Kalau Kita pakai Giyaku Suki yang ini Gak bisa Haruslah dikejar yang jauh Makanya itu ada Apa Macam-macam Giyaku Suki Kegunanya nanti Bisa Kalian praktekkan Waktu ada Lawannya ya Jadi kembali lagi Tiga jenis Ya Yang satu Pang Lakukan dengan santai aja Pang Ya Yang kedua Pang Agak maju Yang ketiga semakin maju Pang Sudah maju Ya Jadi latihannya Satu Dua Agak maju Tiga terakhir Maju sekali Ya Pakai langkah ke depan Tetap namanya Giyaku Suki Karena Nah Beda Kalau ini Boleh jadi Apa Juki judan Juki kalau langkah Depan-depan Atau Kalau jangkau Kisame Tapi karena bahasannya Masih Macam-macam Giyaku Suki Jadi yang ketiga itu Terus Ada lagi yang nomor empat Giyaku Suki Yang jenis empat Ini biasanya untuk Menghindar Saya terangkan dari depan ya Untuk yang Biar kalian ngerti Embusennya Kalau yang pertama Tetap Kita geser ke Samping kiri kita Wah Masuk satu Kedua Dengan Kaki yang agak maju Yang ketiga Wang Dengan jalan Berada di Samping kiri Yang ke Empat Kalau disini Ya Kita Tidak di kiri Yang keempat ini Ini Jarang dilakukan Tapi menurut saya Perlu juga Sekaligus Menghindar Sekaligus Kita Apa Menyerang lawan Kalau semua Kita harus ke kiri Kita Ini Meluncurnya tetap Sama Dari Garis Ini Lurusnya Ini Nah Waktu Mokul Ini yang Kita Gesernya ke Kanan Ya Kalau dari Sini Yang tadi Yang pertama Satu Dua Tiga Itu Kesamping kiri Kita Sekarang Ini lurus ke depan Satu Dua Kita yang geser Ke Kanan kita Ya Dari tadi Yang Yang pertama Itu Selalu gini Kedua Nah Selalu ke Kiri kita Tetapi kini Muncurnya ke depan Satu Ya Muncurnya ke depan Jangan ditekuk Kakinya Tetapi tetap lurus Ya Dari sini Tetap lurus Baru Masuk Tekuk Jadi Cara melakukannya itu Jangan sudah gini Sekali lagi ya Ini saya terangkan Sekali lagi Jangan Nah Jangan posisi ini Tapi posisinya Satu Nah Tetap disini Melangkannya tetap disini Baru masuk Ya Melangkannya tetap Nah Posisinya begini Ya Bukan Begini Kalau yang segaris Ini Ya Ini segaris Ya Nah Posisinya itu Begitu Waktu ekskusi Masuk Kesamping Kanan kita Ya Itu jenis Yang keempat Bisa ya Bisa dipahami ya Jadi Tipe-tipenya Gyakusuki itu Lihat Kondisinya ya Itu harus semua kita pelajari Nah Yang Keberapa tadi Yang satu Ya Dua Agak jauh Tiga Jauh sekali Empatnya Yang kita yang geser ke kanan Sekarang yang lima Yang lima ini Termasuk Gyakusuki yang tipuan Jadi dari sini Kita tetap Majuna Satu Ini kita blocking dulu Tapi kita masuknya Di bawah Ya Harus ke Samping Harus ke samping Kanannya kita Jadi Saya ulangi ya Jadi Yang kelima ini Gyakusuknya tetap Masuk jauh Ini ambil tangannya Ya Ini ngelindungi kita Langsung masuk Bagian bawah Ini bawah sekali Ya Jadi pas di sini Begitu orang Kita langsung masuk Di sini Nyalawan itu Untuk yang Kelima ini Tadi ya Yang pertama Yang kedua Agak maju ini Kakinya ngikut Yang ketiga Maju Sampai pakai langkah Yang keempat Kita yang bergeser Ya Maju bergeser Yang kelima Ini Sifatnya tipuan Ya Dari sini Kita melangkah Kita Pastikan nyerang Diserang kita itu Atau gak diserang Nah ini Ini bawah Bawah sekali Gyakusuknya Jadi Mainnya kita Main bawah Begitu masuk Masuk di bawah Ya Dari sini Sama Satu Diambil dulu Baru masuk Di bawah Ya Dari sini Ya Serong Begitu masuk Tangannya kita Melindungi kepala kita Masuk bagian bawah Ya Langsung masuk Wah Bener-bener Masuk rendah Ya Bener-bener rendah Karena kalau atas Kita nanti benturan Makanya kita Mainnya rendah Jadi dari sini Langsung main rendah Pang Pang Ya Satu Dua Tiga Ya Jadi Ada berapa Lima berarti ya Yang satu Tadi Dua Tiga Empat Lima Jadi Lima Gyakusuki itu bisa dikombin Bisa dikombinasikan Kalau pakai Awalang Dari sini Pakai Awalang Juga gak apa-apa Tapi tetap Tetap Harus tahu Fungsi dan kegunaannya Itu Jadi kalau memang Niatnya itu Mendahului lawang Kan pasti Berarti lawan Sudah masuk ke kita Kita gak perlu Susah-susah untuk Menjangkau Ditunggu aja Langsung Pawang Begitu masuk Hajar pakai yang Jenis Gyakusuki pertama Ya Begitu Lawannya kita Hab Agak turun Ya kita hajar Pakai yang Gyakusuki Jenis ketiga yang Menjauh tadi Jadi semuanya Jadi semuanya Semuanya memang Teori itu Didukung latihan Yang berkali-kali Kalau Hanya sudah Gakar tahu Merasa Aku bisa tahu Aku bisa ngerti Maksudnya Gak dilatih ya Sama aja Karena skill itu Juga Apa ya Kemampuan ya Skill itu Kemampuan kita itu Untuk melakukan Gyakusuki Seberapa cepat Ya Kalau Saya gak bisa cepat ya Karena memang Sudah dimakan usia Yang penting Informasinya ini Bisa kalian pahami Dan Dipraktekan berkali-kali Itu Banyak gunanya itu ya Jadi Macam-macam ya Lima macam itu Sudah Sudah kerepotan Lawan Karena kita Ke bawah Ke samping kiri Ke samping kanan Ke bawah Ke atas Itu kan sudah Apa Satu bawah ya Main bawah tadi Yang Wah Main bawah Yang kedua Sebelah kiri Terus kita Nganan Terus kita gak ajar Kita gak drop Kita sudah Apakah Jadi Banyak variasi Hanya dengan Modal Gyakusuki Tapi Bervariasi Banyak Bervariasinya Ya Saya ulangi ya Dari Hanya dengan Modal Gyakusuki Karena Banyak Variasinya Lawan kita Gak bisa prediksi Ya Jadi Ya memang Awalnya Disetting Gyakusuki Itu tetap Dari sini ya Kalau untuk Kihonnya Satu Dua Tiga Ya memang ini Ya Memang ini awalnya Awalnya dari Gyakusuki itu Setelah dari ini Dipreteli lagi Dikemas Karena ada lawan Otomatis Ada style Sendiri-sendiri Waktu Merakteknya Jadi gak selalu Bawang Itu-itu aja Jadi Saya ulangi ya Jadi Gak selalu Itu-itu aja Serangannya Walaupun Dengan teknik Hanya Gyakusuki Jadi kita bisa Main Gyakusuki Bawa Gyakusuki Atas yang Nerjang Mendahului Tadi Dengan Di tempat Gyakusukinya Terus Kita tipuan Gyakusuki Ternyata Yang kiri Yang Mukul Jadi Semua Dikombin Lawan Itu Begitu Buah Kiri Buah Keanat Buah Keatas Kan Pasti Campurado Analisanya Lawan Itu Karena Semua Dianalisa Sama Lawan Gerakan Itu Begitu Kalian Komite Pasti Sama Sama Analisa Oh Seberapa Dia Reaktifnya Seberapa Dia Speednya Dia Reaktif Lawan Kita Reaktif Tapi Speednya Lambat Baru Kita Aduh Cepatannya Kalau Kita Yakin Menang Aduh Aja Pasti Bisa Reaktif Cepat Jadi Kita Pakai Teori Gimana Caranya Biar Dia Meretus Dulu Bang Dia Meretus Baru Kita Ajar Jadi Karena Di Ulas Ternyata Memang Giyaku Suki Aja Itu Banyak Variasinya Karena Itu Tetap Berkembang Tidak Di Satu Titik Yang Memang Oke Hanya Kayak Gini Tidak 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 Biasa Bisa Memprediksi Secepat Mungkin Apa Yang Kita Ambil Itu Untuk Mengatasi Serangan Lawan Jadi Yang Perlu Untuk Yang Awal Awal Itu Kita Harus Menguasai Berapa tadi Lima Itu Sudah Cukup Untuk Komite Dari Sini Lakukan Dengan Relax Dari Sini Relax Mau Lompat 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 Masuk Satu Dua Agak Jangkau Tiga Full Jangkau Empat Lurus Tapi Masuknya Ke Samping Kanan Lima Ambil Masuk Kiri Jadi Lima Gakusuk Itu Lakukan Dengan Pelan Satu Dua Tiga Empat Lima Kanan Kiri Satu Dua Tiga Empat Lima Setelah itu Cepat Agak cepat Semakin cepat 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 Sampai Gak bisa dilihat Juak Ya Ya tentunya Kalau Main Apa Supaya cepat Itu pasti Ada Beban ya Gak tau Pake Apa itu Yang elastis Itu Biar Pukulnya cepat Itu bisa Sebagai alternatif Untuk Melatih Speed Ya Saya rasa Itu Oh ya Saya ingatkan lagi Untuk yang Belum gabung Di Karolin Dojo Ya Ini sangat menarik Karolin Dojo Ini sangat menarik Kenapa Saya bilang Sangat menarik Karena disitu Kita adakan Apa Semacam Klub Karate Yang memang Berbasis Online Ya Jadi kita Gak pernah ketemu Gak pernah ketemu Sama sekali Tapi kalian bisa Mengakses Jadi kalian bisa Mengakses Semua materi Yang kita berikan Satu minggu dua kali itu Kalau kalian sudah Mendaftar Buruan mendaftar Disitu Banyak yang Apa Kita ajarkan Secara detail Kayak Kita latihan Di Dojo Sama Sama Kita kemas Secara online Kita kemas Secara virtual Jadi mulai Hai kodaji Sikap hormat Itu gimana Yang betul Terus Gidan bareh Terus dari Pihon awal Itu Oke Jadi harapannya Kalian semua bisa Ikut di Karolin Dojo Karena itu Sangat bagus Buat Kalian yang Pengen belajar Karate Di tengah pandemi Covid-19 Yang masih Belum menentu ini Saya rasa Itu aja Yang perlu Saya sampaikan Saya rasa itu ya Bahasan kita Kali ini Jadi nantikan terus Video-video Dari Kenyul Channel Yang tentunya Sangat asik Buat kalian semua Oke Cukup sampai disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam karate Os